Intro Halo Sobat Darjo, ketemu lagi bersama saya Ibi Prabowo dan saat ini saya berada di depan gereja Santo Agamus Pagimuang Putnamaru Nah di kesempatan kali ini saya akan mengajak melihat bagaimana suasana Natal di tahun 2020 ini karena Natal pada tahun ini memang dilaksanakan secara berbeda dan harus melakui protokol COVID-19 karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk adanya perubahan Nah tahun-tahun ini diperingati secara spesial sekali karena harus memakui protokol kesehatan karena kita sedang berada di masa pandemi COVID-19 Nah dari Romo sendiri apa sih yang sebenarnya sudah dipersiapkan di gereja ini sehingga kegiatan Natal tetap dapat dilakukan? Dari kami Bapak Ketua Pagimuang Putnamaru sejak jauh-jauh hari kami sudah meng-sosialasi tentang protokol kesehatan bagi semua umat terutama yang ingin melayakan pelayanan karisti di gereja Santo Agamus Pagimuang Putnamaru secara khusus untuk Natal ini persiapan kami adalah yang pertama untuk perayaan karisti sendiri kami membatasi maksimal 400 umat per ibadat per perayaan maka dari itu karena sangat terbatasnya kapasitas mohon maaf sekali untuk tahun ini kami hanya menyanyi umat di dalam wilayah gereja Santo Agamus Pagimuang Kota Baru jadi hanya umat parogi lalu selain itu kami juga membuat sistem registrasi secara online untuk memudahkan pendaftaran dan juga untuk menghindari kontak dan secara khusus memudahkan tracing jika terjadi sesuatu dalam perayaan ini nah yang lain-lain tetap kami jalankan kami menyediakan air sanitizer, nermogan untuk pengecekan suhu, tempat cuci tangan lalu penjarangan kursi dan lain sebagainya sudah kami persiapkan sejak lama pesan-pesan kepada umat yang pertama sesuai dengan tema kita teruslah berpengharapan termasuk di masa-masa sulit kita itu yang pertama yang kedua adalah kita tetap harus kompak untuk menjaga kesehatan kita bersama terutama dengan menjalankan protokol kesehatan kita juga harus bersolidaritas kepada para tenaga medis yang bahkan saat ini tidak bisa mereka natal bersama dengan kita bersama dengan kewajiannya karena kesubukannya dalam menangani COVID-19 mari kita bersama-sama bergerak mengatasi pandemi ini dan yang ketiga adalah mari kita rayakan Natal ini sebagai bagian dari keragaman kita dalam hidup berbangsa dan bernegara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati